Halo teman-teman, nama aku Rafael Pergas Bandung Tejo. Nama panggilanku agak, tapi biasa dipanggil teman-teman Tejo. Aku tuh cinta banget sama Indonesia. Seolah-olah Indonesia tuh ibuku sendiri. Dan aku kadang-kadang juga prihatin atas masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia ini. Seperti bencana alam, korupsi, dan lain sebagainya lah. Dan juga yang paling memprihatinkan itu pada waktu gempap tanggal 27 Mei itu. Dan akhirnya pada waktu tanggal 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan RI. Kan ada perayaan kemerdekaan di Istana Negara Jakarta. Gak tau kenapa, rasanya aku tuh pengen banget datang ke sana. Dan ikut upacara bendera itu, lalu ngomong ke Presiden. Supaya Presiden tuh menangani masalah gempa tadi. Bu, besok aku boleh ke Istana Negara Jakarta buat ikut pacaran. Setelah aku minta izin sama orang tuaku, ternyata mereka gak memulaiin aku untuk pergi ke Jakarta dan bertemu Presiden. Padahal menurutku, itu adalah hal yang sangat penting. Karena di sana aku bisa menyampaikan pendapatku Presiden. Ya, mungkin orang tuaku belum tahu hal seperti itu. Ya, waktu itu perasaanku sedih banget. Dan rasanya aku pengen pergi dari rumah. Tapi bukan berdua buat untuk selamanya. Cuma sebentar saja. Dan aku cuma pengen menindiri dan mencari inspirasi. Selamat menikmati. Setelah lama berpikir dan merenung, aku teringat akan saran ibuku untuk mengirim surat kepada Presiden. Dan tidak harus menemuinya secara langsung. Aku pun pulang ke rumah dan menulis surat untuk Presiden. Terima kasih telah menonton! Walaupun agak kecewa, aku pun menulis surat ini dengan sepenuh hati. Isi surat ini berisikan tentang bahwa supaya pemerintah lebih menanggapi rakyatnya yang sedang menderita. Dan aku berharap banyak dengan surat ini. Moga-moga surat ini langsung bisa dibaca oleh Bapak Presiden. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!